Halo teman-teman semua, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ke rezeki yang melimpah halal dan barokah Buat teman-teman, bang syukur semuanya, saya ucapin terima kasih Buat teman-teman pemula atau buat teman-teman yang lagi nyari rekomendasi gaya rambut Saya ucapin selamat datang di channel Arjuna Ahmad Shawki Di sini kita belajar bareng Kali ini saya akan membuat tutorial gaya rambut French Crop Atau Crop Fat Atau French Crop For Kids Oke bisa kita mulai, siapkan clipper kita Siapkan mental kita, siapkan kepalanya Jangan lupa ngopi Oke, step awal kita udah mulai dengan menggunakan gut nomor 2 open lever Kita tempel clippernya di atas kepala, kemudian kita dorong ke atas, kita membuat fat medium ya Di tutorial kali ini cropnya membuat medium fat Step selanjutnya, kita bisa memakai gut nomor 1.5 open lever Tekniknya masih sama, langsung saja kita connecting Atau langsung kita sambungin pada gut sebelumnya, yaitu gut nomor 2 Kita connecting langsung biar nggak ada garis Clipper kita tempel, kemudian kita dorong ke atas, stabilkan gerakan tangan kita Lihat hasilnya, jangan ada yang belum rata Di step by step nya harus kita kelarin atau kita selesaikan Baru kita ganti step selanjutnya Kalau dirasa udah detail, baru kita ganti gut selanjutnya Satu open lever Kali ini kita menggunakan gut nomor 1 open lever Kita tempel clippernya, kita dorong ke atas Kita membuat gradasi atau langsung menyambungkan dari 2, kemudian 1.5, kemudian 1 Kita bikin gradasi, langsung jadi Usahakan jangan ada timbul garis Kalau masih ada garis, bisa kita bereskan dengan menggunakan ujung blade atau mata pisaunya Ada posisi-posisi tertentu atau posisi yang cekung Bisa kita gunakan ujung blade Oke, kita tempel clippernya Kita lakukan seperti step sebelumnya Step selanjutnya adalah memakai gut nomor setengah Atau 0, close lever Step kali ini membuat pola Kita bikin pola di antara setengah dari gut paling atas sama rambut bagian bawah Kita ambil setengahnya Kita membuat pola, kita bikin garis Pada saat membuat garis, diusahakan jangan terlalu tajam atau terlalu dalam garisnya Jadi kalau kita udah mau sampai pada tujuan yang kita tuju Itu harus kita lepas gutnya biar nggak kelihatan terlalu tajam garisnya Kenapa? Karena biar lebih mudah untuk penghilangannya Oke, kalau udah selesai step ini Selanjutnya, step penghilangan garis Bisa kita lakukan dengan menggunakan gut 0, atau setengah Masih sama Lever open full Pada open lever full Bisa kita connecting sama gradasi sebelumnya Tujuannya biar keadaan rambut udah semakin tipis Jadi untuk menghilangkannya itu lebih mudah rambut pas tipis Selanjutnya, kalau masih ada timbul garis Bisa kita hilangkan dengan opennya setengah Atau open half lever Bagian rambut belakang biasanya sedikit lebat Jadi kita harus lebih hati-hati daripada bagian samping kanan atau samping kiri Kita mainin levernya Kita gunakan feeling kita Kapan kita menggunakan open full Kapan kita menggunakan open half Kapan kita menggunakan close Kita lakukan sedetail mungkin Serapi mungkin Pakai feeling dan pakai rasa Dan step selanjutnya adalah memakai no guard atau clipper tanpa sepatu Kita bikin pola seperti pola guard setengah ya Kita close Kita bikin pola di bawah guard nomor setengah yang kita buat di awal Kita usahakan langsung connect aja ini Di gerakan kita stabilkan Kalau udah mau sampai baru kita lepas Jadi biar langsung connect atau nyambung Selanjutnya bisa kita cross check dengan membersihkan sisa-sisa rambut Sekali aja Ada yang masih kurang rapi Bisa kita rapikan kembali dengan menggunakan ujung blade atau ujung mata pisau Step selanjutnya bisa kita memakai trimmer atau detailer Kita habiskan rambut yang di bagian paling bawah Hati-hati jangan sampai menabrak pola yang kita buat dengan menggunakan no guard atau tanpa sepatu Jadi didorong trimmernya dari bawah ke atas Bisa kita balik seperti di video ini Biar ketajamannya atau pengambilannya lebih dapat atau lebih dalam Bisa kita balik seperti ini Kalau udah sampai di atas di bawah ukuran no guard atau tanpa sepatu itu kita lepas Jadi jangan sampai membuat garis baru Di step ini bisa sedikit kita tekan ya Biar kenanya lebih dalam Tapi jangan terlalu keras nekannya Nanti teriak-teriak customer-nya Dinepel sedikit ditekan biar rambutnya maksimal ke potongnya Oke kita bersihkan ya Kemudian step selanjutnya Step Perapian atau connecting rambut bagian atas dengan rambut bagian bawah Atau gradasi yang kita buat Karena customer ini jenis rambutnya masih tipis Posisi rambutnya masih belum terlalu panjang Jadi kali ini saya hanya menyukur dengan menggunakan thinning scissor Atau gunting penipis Jadi kita ambil ujung-ujungnya rambut Kita ambil secara keseluruhan di semua bagian Bisa kita ambil dari kiri ke kanan Kemudian kanan ke kiri Kemudian depan ke belakang Harus kita ambil semua bagian rambut Kita ambil ujung-ujungnya aja Kalau misalnya kita ambilnya 2 cm Ya semuanya kita ambil 2 cm Tapi di bagian paling bawah Rambut paling bawah Atau batas gradasi yang kita buat dengan rambut atas Itu bisa kita connecting atau kita sambungkan Dengan menggunakan gunting seperti ini Kita sambungkan dulu biar gak terkesan terlalu patah Hasilnya antara batas gradasi dengan batas rambut yang atas Biar terlihat lebih natural Gak terlalu patah Terima kasih telah menonton! Kemudian kita ambil dari depan ke belakang Kita ambil ujung-ujungnya aja Pakai gunting penipis Kita ambil sekitar 2 cm Atau 2 kali guntingan Semuanya kita ambil Kemudian kita cross check Rambut kita sisir ke depan Kira-kira udah pas atau belum Kira-kira masih ketebelan atau udah tipis Bisa kita cross check Kalau udah dirasa udah pas Gak ketebelan juga gak ketibisan Bisa kita crop di bagian depannya Teknik crop Itu harus diikutin sesuai dengan gradasi yang kita buat Kita lurusin aja sama gradasi yang kita buat Oke Saya rasa tutorialnya sampai disini dulu Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih buat teman-teman yang baru nonton Jangan lupa di subscribe Ini proses styling Buat teman-teman yang gak ada gunting sisir tekstur Bisa menggunakan guard nomor 4 Seperti yang di video ini ya Oke mudah-mudahan bermanfaat Silahkan dipraktekin Buat teman-teman yang pemula Yang udah pro Kasih komen aja Kasih masukannya Dan buat teman-teman yang nyari inspirasi Atau rekomendasi Ini bisa dipakai kayak rambut French cropnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax